itu separuh badannya mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya alhamdulillah syukurillah kita panjatkan buja dan buji syukur kita terhadap Allah SWT yang masih memberi kami kesehatan, keselamatan serta kelancaran jadi pada malam hari ini saya masih sama mas aku sama mas perawatnya dan mohon maaf ya beberapa hari ini saya tidak bisa mempublikasikan untuk nama atau mas perawat ini karena beliau tidak mau makanya saya maksudnya mas gitu aja dan pada malam hari ini masnya ini ngasih tau ke saya bahwasannya beliau bercerita semenjak kerja disini ngerawat neneknya yang udah sekarat selama 15 tahun disini dia merasakan ada kejadian janggal di mana selama beliau merawat itu katanya itu sering ada kejadian ini ya mas janggal ya mas kayak katanya itu kursi gerak sendiri terus neneknya itu tiba-tiba kayak mendesah sendiri kayak ngomong sendiri kayak itu padahal itu dalam keadaan koma ya mas dan kata masnya juga pernah ditemukan nenek itu tuh tiba-tiba ada di kamar mandi padahal yang tadinya tidur di atas meja itu dia cari kemana-mana gak ketemu ketemunya di kamar mandi dan itu mohon maaf udah keadaan dalam tanpa perusahaan nah maka dari itu terus saya berpikir oh apa kita cari informasi di tempat pengobatan ini siapa tau kita mendapatkan informasi dan untuk raga yang hanya separuh badan itu kita tinggal di rumah rumahnya pak denya kemarin itu dan saya titipkan sama salah satu warga yang disana karena saya mau keluar saya ingin mencari informasi dan sebenarnya saya juga udah gak mau apa ya bawa-bawa masnya ini karena apa karena ini sebenarnya bukan urusan dia lagi sih sebenarnya cuman karena masnya ini bersedia gak apa-apa ya mas ya yang penting urusannya cepat selesai mas iya saya juga takutnya masnya tuh tapi saya lama-lama kayak gini saya juga gak kuat mas gak kuat ya iya mas soalnya baru pertama ini mas kejadiannya kayak gini iya kejadiannya berturut-turut ya iya mas baru kali ini iya saya sendiri juga iya mas ya sebenarnya gak mau nyangkut pautin sampean tapi karena dari awal itu yang ngerawat sampean mungkin saya butuh sampean untuk apa ya ini tadi kalau sampean gak bercerita tentang apa yang terjadi waktu sampean ngerawat beliau 15 tahun disini saya sama mas aku juga gak gak bakal punya pikiran untuk mencari informasi kesini gitu dan ini kita di apa di belakang belakang ruangan waktu saya ngerepek masnya dulu nah dan katanya masnya itu apa sering melihat kejadian janggal itu bukan di ruangan ini tapi di ruangan sebelah katanya tapi nanti kita cek semualah semua ruangan itu siapa tau kita mendapatkan petunjuk dan apa kita ini aja masnya ngecek yang sebelah samping saya ngecek sebelah sini ya masnya ngecek sebelah sini mas cek sebelah sini mas tapi ini sih gak ada langkungnya kosong ini ruangan apa ya apa juga ubat ini ya pengobatan juga ya mas eh kenapa mas di ruangan sana kayak ada suara perempuan itu mas di sebelah mana di ruangan sana mas di ruangan yang sana yang yang oh yang samping coba-coba kita hidup yuk yuk astagfirullahaladzim itu separuh badannya mas astagfirullahaladzim 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 itu yuk benarnya kebalikan terangatmu pernah udah dua hari dua malam kamu bawa kesini aku udah benar-benar pengen tobat ya ini tobat saya manajinya terlalu besar jadi mempuas nampak masih kurang puas anak kita kamu bunuh kamu jual organ tubuhnya apa kurang puas kamu iya kayaknya dia punya ilmu itu masalah kamu tahu ya kamu dan berdua puruk empat suamiku yang meninggal itu bukan saya yang membunuh iya bukan saya yang membunuh yang membunuh yang membunuh kamu adalah suamiku dari sepang saji saya yang tidak terima saya mempunyai suami-suami yang menikahi saya oh itu sosok oh itu sosok bapaknya itu masalah yang membunuh sama renanya itu asal kamu tahu ya yang membunuh kamu bukan saya saya jadi tolong lepaskan saya ini kembalikan saya ke raga saya yang di rumah sana dan di rumah di rumah di rumah tolong minta tolong sekali saya ingin tobat saya sudah capek seperti ini jadi kamu enggak usah ganggu saya lagi minta tolong sekali ini saja aman saya mau tobat benar-benar tobat susuk saya sudah dibantu sama orang-orang yang kemarin menolong saya sudah dilepaskan semua saya pengen tobat saya itu diterima tidak seperti ini lepaskan saya lepaskan dan kembalikan raga saya tolong ya mas kita tolong kita kebuksa sekali ya ayo astagfirullahaladzim mas 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 kameranya 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 tunggu situ ya astagfirullahaladzim itu tapi sosoknya sudah enggak ada mas assalamualaikum nek alhamdulillah saya bisa menemukan separoh dari raga nenek disini tapi mohon maaf saya enggak bisa dekat karena mungkin kondisi nenek waktu ditarik sama itu tadi korin dari suami nenek ya yang nomor 25 ya ya berarti emang bener mas kemarin yang bawa separuh raganya itu suaminya korin dari suaminya nek tadi apa yang nenek omongin sama korin suaminya saya cuma minta raga saya dikembalikan biar sempurna tobat saya saya udah pengen tobat bener-bener tobat udah capek seperti ini iya makanya waktu kemarin saya kesana kok kaget lihat perwujudan raga nenek itu cuma separuh disana dan ternyata separuh ada disini ternyata yang bawah itu tadi korin suaminya terus selain itu nenek tadi ngomong apa sama korinnya tadi nenek sadar gak atas perubahan nenek lagi dimana disana raga nenek itu mudah disini rambut nenek menjadi tua tapi suara nenek masih muda nenek sadar gak bahwasannya disini tuh nenek tuh dilema antara nenek tuh mau berubah kewujud aslinya nenek-nenek atau ibu-ibu yang masih muda ibu-ibu pengen berubah kewujud asli saya ibu-ibu 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 makanya saya sampai segininya itu kan saya membantu nenek nenek itu mau bertobat beneran apa enggak kalau nah sekarang gini kalau kalau memang bener ya mau tobat bener tadi saya sempat mendengarkan percakapan nenek bahwasannya nenek melakukan pernikahan dengan si bangsa jin apakah bener tidak saya tidak mengatakan itu neneknya aja bohong kok aku nek tadi saya denger konten juga kok tuh masnya saya juga denger kok nek paling salah denger enggak disini enggak cuman saya